Salam Sepak Bola Indonesia Apa kabar teman-teman dan pecinta sepak bola Indonesia Kembali lagi bersama Bola Setia Budi Kali ini saya akan membagikan Starting Eleven Timnas Indonesia U24 Menghadapi Korea Utara di ajang ketiga Atau pertandingan ketiga pada ASEAN Game Hangzhou China Ini adalah Starting Eleven yang sama persis menghadapi Timnas Chinese Taipei di ASEAN Game kali ini Dan berikut adalah Starting Eleven Timnas Indonesia U24 Ernando Ari sebagai penjaga kawang nomor satu di Indonesia Back sebelah kanan Robby Darwish Pemain asal Persib Mandung Untuk Center Back Andi Setio Pemain dari Persikabu Dan ditampingi oleh Rizky Rito Ramadhani Ini pemain dari Persija Jakarta Untuk Back kiri Ada Diwangga Pemain PSIS Semarang Untuk Gelandang Tengah Ada dua pemain Persib Mandung Yaitu Rahmat Irianto Sebagai Back Tengah Sebagai Back Tengah Dan Juga Gelandang Tengah Dan Bekamputra Ini Diplot sebagai Gelandang Tengah Pemain asal Persib Mandung Dan Di Pemain Nyerang Depan Ada Rame Rumangki Untuk Gelandang Serang Sebelah Kiri Ada Eki Maulano Fikri Pemain dari Dewa United Untuk Gelandang Sebelah Kanan Ada Taufani Muslihuddin Pemain dari Borneo FC Dan untuk Striker Tunggal Ada Titan Agung Opsinya Adalah Penyerangan Di Laga Kali Ini Menghadapi Korea Utara Pada Pertandingan ASEAN Game Hangzhou China Starting Eleven Prediksi Saya Dan Kemenangan Harus Didapatkan Oleh Timnas Indonesia Di Ajang Kali Ini Untuk Bisa Mengamankan Kemenangan Sepak Bola Putra Di ASEAN Game Hangzhou China Dan Itu Adalah Prediksi Saya Semoga Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Kalian Untuk Percinta Sepak Bola Indonesia Dari Bola Setiap Budi Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Informasi Tentang Timnas Dan Sepak Bola Yang Ada Di Dunia Dari Saya Salam Sepak Bola Indonesia Takai أنaku Dan Dan Tidak 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 Terima kasih.